Di Santet itu bisa sampai meninggal Dan yang kena public figure lagi Nah ini kejelasannya Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs Berita tentang Santet sampai saat ini hangat diperpinjangkan Apakah benar Santet itu bisa mempengaruhi kesehatan hingga membuat orang meninggal? Kali ini Cerita Untung akan memaparkan dengan indah dari seorang yang pernah terkena Santet Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi Cerita Untung teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah terus support kita Memberikan masukan, kritik serangan dan sebagainya Dan jika dirasa penting atau juga menarik Mau silakan di-share sebanyak-banyaknya tayangan kita ke teman-teman semuanya Kalau mau kirim-kirim koin juga tidak apa-apa ke kita Kita mau terima-terima saja Oke guys ini lagi rame ya viral banget karena ada salah seorang public figure Indonesia gitu ya Yang kemudian beliau meninggal gitu ya Memang diagnosa dokter juga sakit gitu ya Tapi kemudian ada berita yang mencuat ya karena beliau disantet gitu Atau juga mungkin diguna-guna Uniknya memang Apa namanya Teman-teman beliau itu sempat menghubungi kami juga Untuk kemudian menyambungkan ke Ustaz Muhammad Faizhar Yang kadar Allah beliau juga sedang dalam pendidikan jadi belum bisa bertemu ya Dan bahkan sudah sempat DM beliau gitu Tapi apakah benar santet itu bisa sampai meninggal gitu Atau hanya untuk bikin yang disantet itu stress atau bagaimana gitu ya Kayaknya kita tuh gak afdol kalau gak ngomongin ini Bareng yang pernah merasakan di situasi itu gitu ya Dan tentunya juga teman-teman semua Kalau pernah nonton cerita untung Pasti pernah lihat episode dari tamu kita berikut ini Langsung aja kita ketemu dengan Indah Daria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Rita ya Alhamdulillah Alhamdulillah Baru pulang kayaknya dari Al-Quds sih Alhamdulillah Nanti kita bahas oleh Al-Quds ya Insya Allah Seru kayaknya nih Tapi ini lagi ketika Tadi berapa hari pulang? Belum ada seminggu sih Belum ada seminggu? Tapi denger gak ada keviralan ini? Iya, denger karena kan banyak banget yang mention Banyak banget yang ngarah-ngarahin gitu Jadi aku membaca sih beritanya itu Soalnya kan memang ya Kalau misalnya Kemarin kita juga diskusi Siapa yang paling cocok ya Untuk ngebahas ini gitu Memang langsung ke Tahindadari Karena Tahindadari kan Waktu di episode kita tuh Sampai ngejelasin Bendanya apa aja Sampai ada videonya segala macem gitu ya Karena Udah cukup expert di dunia sihir Insya Allah Semoga manfaat lah ya Iya, iya Bahkan kalau di indah podcast di tempat lain tuh Malamnya suka mati gitu Iya, alatnya rusak apa Alatnya rusak segala macem Aduh Sekarang gimana teh? Alhamdulillah Alhamdulillah Udah jauh Alhamdulillah jauh lebih baik Kadang-kadang masih ada aja gangguan Tapi karena udah tau gimana cara Mengkondisikannya Mengontrolnya Insya Allah Alhamdulillah Oh gitu Dan sebenarnya Teteh tuh sempat di dalam Di dalam situasi itu berapa tahun ya? Lima tahun, enam tahun Lima tahun ya? Lima tahun ya? Ini masuk tahun ke-8 sebenarnya Berarti agak sedikit bebas Tiga tahun belakangan Tidak bebas banget ya? Tidak bebas banget ya? Ya dibilang Alhamdulillah ya dua tahunan ini Udah alhamdulillah banget lah Oh gitu Intinya berarti Bukannya itu Tapi berdamai dengan keadaan gitu Salah ya Tiga bulan ini Ya karena sudah tau bagaimana cara Menanggapi Menghadapi Mengikhlaskan Dan terapinya Seperti apa gitu Kalau dulu kan belum Jadi masih Oh masih Hancur-hancuran banget lah gitu Tapi alhamdulillah kan belajar Terus di gampingi sama orang-orang yang Masya Allah Terus belajar lagi Bagaimana cara Menghadapi ini Nah sekarang ini yang Dari kasus yang Beredar sekarang kan gitu Langsung tiba-tiba Ramainya kok Bukannya ke meninggal Karena memang sudah Ajal ya Atau juga mungkin Takdir Allah gitu Apa Melebar kepada Sihir gitu ya Kita gak tau itu Benar gitu Ibaratnya Takutnya malah jadi Menjurus kefitnah Atau segala macem gitu Tapi Kita mau denger dulu Dari Teh Indah Dari nih Apa yang Teh Indah Dari Kira-kira denger dari berita itu Atau juga mungkin Berapa Teh Indah gimana Iya Kalau aku liat videonya kan ya Beliau Rahimahullahan cerita Tentang Apa yang dialami Terus Ada orang-orang yang bilang Dalam dirinya ada ini ada itu Terus jadi kayak Ada beberapa ciri-ciri Yang beliau sebutkan Yang memang Kalau misalnya itu Ciri-ciri sihirnya Ada gitu Terutama kayak yang Kedoktur tapi Ternyata gak kenapa-kenapa Terus ada Kejadian-kenanya di rumahnya Cuma Yang saya sayangkan tuh Ada kayak Ditunggangi sama orang-orang Yang katanya pinter Terus bilang Dalam tubuh kamu ada ini Terus kamu Akhirnya dia ke orang pinter itu Terus tadi malah Kayak mempersediri Ternyata kayak makin kenceng kan Percaya Sugestinya gitu Sebenarnya gini Untuk mungkin Edukasi juga buat kita Apa sih tanda-tanda Yang biasanya Kalau kita lagi dapat Serangan tuh apa sih Jadi Kita sakit Di bagian tubuh tertentu Jamnya tuh sama Atau harinya sama Pokoknya waktunya sama Terus Jadi kalau misalnya Abis asar Abis asar Maghrib-maghrib Jamnya sama terus Tapi ketika kita periksa Ke medis Itu normal Normal gak ada apa-apa Tapi kita ngerasain Sakit banget gitu Terus kayak di rumah tuh Sering ada ledakan-ledakan Tuan-tuan gitu Oh bunyi-bunyi aneh gitu ya Ledakan-ledakan gitu Terus Muncul kayak binatang-binatang Aneh Di rumah Di tempat-tempat Yang gak masuk akal Terus mimpi-mimpi buruk Mimpi buruk kayak Digigit ular Atau Mimpi-mimpi Mimpi-mimpi Menyeramkan lah Gitu ya Hal-hal seperti itu sih Ya gitu Terus jadi Jadi was-was Jadi was-was terus Jadi kayak takut-takut gitu Was-was Was-wasnya besar Biasanya kalau orang Jangan kenal sihir Oh gitu Guys jangan langsung dicocokin Maka dan kalian Yang terselamat sama Yang semua bunyi Di pelapun ada bunyi tikus Itu kali gitu Ini dia mas gitu Sekarang tuh yang aku lihat Orang-orang jadi kayak parno sendiri Jangan-jangan aku sakit Aku disantet Apa gitu Dan itu kan kayak Ya gak semua sakit Jadinya kita jadi Kayak kita diganggu orang Atau dijahatin orang Atau tergangguan jin gitu Jadi belum tentu Dan ini yang harus diluruskan gitu Dan Kalaupun misalnya Ada ciri-cirinya Yang gak usah parno juga gitu Karena Islam itu Ternyata sudah ngajarin kita Sudah ngasih tau Bagaimana cara menghadapinya Dan juga mungkin Kalau emang Diagnosai benar sihir Jangan langsung nunjuk orang Gitu badannya Nah ini tips nih Kenapa aku dulu Lama banget Sembuhnya Salah satunya Karena aku mikirin orangnya Aku mikirin orangnya terus Maksudnya kayak Kalau ada apa Ih dia kirim lagi nih Ih dia kayaknya lagi nih Ih dia ngirimin aku lagi nih Dikin diri dia nih Jadi kalau ada apa Dikin misalnya ada Misalnya ada Kalau jengking Tiba-tiba Dibawa bantal aku Atau apa gitu Ini dia nih Semakin aku kepikiran Tentang orang yang ngirim Semakin aku berat Abis itu pasti aku ambruk Nanti badan kenapa Nanti pingsan Nanti kesurupan Jadi kayak Semakin mikirin Berpikir negatif Tentang orang yang ngirim Gitu Semakin berat Tapi ketika Ya udah lah ya Allah Ini ujian terjadi Atas izin engkau Allah yang izin ingin Ini ujian terjadi Aku cuma tinggal Menghadapi dengan cara Yang kehridhoi Bismillah ya Allah Itu ternyata Jauh Kayak set 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 Gitu Kayak dikebuka jalannya Jadi kayak Kalau gak salah ya Pernah cerita tuh Yang pernah kesurupan Kalau dia ngerasa Kayaknya bakal kesurupan Kesurupan dia Iya Kalau udah feeling Kayaknya bakal masuk Sebenernya ketika kita Mau kesurupan tuh mas Kayak kok Udah gak kuat Aku sebenernya bilang sama Ami kan Kayak aku udah gak kuat Aku udah gak kuat nah nih Itu gitu-gitu bisa kontrol Kalau misalnya kita masih bisa kontrol Kayak langsung Langsung baca rukiah Masih kuat gitu Atau kita langsung minum madu Langsung ke rumah Misalnya kalau tau tuh dia tuh sihir apa Tapi kan kadang-kadang tuh Ada dalam kondisi yang Hatinya lagi berkecamu Karena emosi negatif Sedih, marah, takut, khawatir, kecewa Iri, dengki, hasad, sombong, dendam Itu akan mempersulit kita Untuk kontrol Nah itu baru yang bikin Kita gak bisa ketika mau kesurupan Jadi gak bisa kontrol Untuk melakukan sesuatu Biar bisa mengendalikan diri Jadi sebenernya sadar Kalau orang mau kesurupan Sebenernya kayak Kayaknya aku Aku udah mau ini nih gitu Atau tuh gak tau gitu Kalau yang gak tau bagaimana proteksinya Bisa bablas tuh Bablas Apa aja tadi Misalnya gini Sedih Maksudnya untuk kita Misalnya meng-counter gitu ya Apa sholat Uduh Uduh ya Uduh dulu Terus kalau misalnya dikur Gue sholat sholat Baca ayat-ayat rukiah Minimal al-fatihah Ayat kursi 3 kul Terus kalau ada herbal sunnah Herbal sunnah Misalnya kurma ajwa Madu Air zam-zam gitu Jadi nih Obrolan sama beliau ini Langsung kepada hikmah Ya gini ya Ternyata Zikir pagi Dan zikir petang Itu berarti proteksi dong ya Soalnya tuh kan Ayat rukiah semua tuh Wow lohi Saya bersaksi Maksudnya Ngalamin ini ya 8 tahun ini Zikir pagi petang Bener kata rasul Sallallahu salam Zikir pagi petang Itu kayak baju besi Kalau kita pakai Bener-bener kayak proteksi Tapi mau nangis nih kanunya Karena saya pernah kayak Lupa baca sekali Lagi ada serangan Amruk udah Dan itu gak bisa diremehin Emang Emang kayak baju besi Buat kita Perisai Kata rasul kan perisai Dan zikir pagi petang Itu mutlak Untuk gak boleh Ditinggalin Terutama untuk yang lagi Karena gangguan Dan kalau buat yang teman-teman Enggak aku mah normal Tetap baca Kita tetap harus Memproteksi diri kita Kita gak pernah tau kan Iya bacanya sungguh-sungguh guys Gitu Gara-gara beda jikir pagi petang Karena agak panjang Pengen buru-buru kelar Asbahna wasbahna Dan kalau bisa Paham artinya Jadi itu lebih dalam kan Kita paham apa yang kita baca Jadi ketika kita baca Kita bener-bener kayak Minta perlindungan Berdoa Tahu apa yang kita minta Sama Allah Tahu apa yang kita baca Itu bener-bener kayak Kayak Iron Man Kayak bener-bener berasa gitu Beda sama orang yang cuma Baca-baca-baca Udah gitu Beda mas Menarik ya Jadi baca jikir pagi petang Sesuai Sudara salam salam Itu baju basi Dan biasanya Memang kebiasaan sunahnya Nabi Itu kalau pagi Makan tujuh korma Iya Makan tujuh korma Itu berarti proteksi juga tuh Banget Ini aku Allah ini Aku lagi ya Maksudnya aku sebagian yang ngalamin Termutuk sihir Itu kalau orang kena sihir Lihatnya aja Itu benci banget Amok korma? Ajwa Ajwanya Ajwa Aliyah Karena hadisnya ada lagi Ajwa Aliyah Itu Lihatnya aja deh ini Karena Rasul bilangkan itu Racun Menghilangkan racun Dan menghilangkan sihir Kalau buat orang yang makan Itu kayak Menghilangkan racun dan sihir Tapi kalau buat jinnya dalam tubuh Racun buat dia untuk mati Makan tiap pagi guys Detox tuh berarti ya Berarti detox racun dan juga detox sihir tuh kan Ibaratnya yang dulu suka galau-galau Kita kan gak tau ya Karena yang galau-galau tuh pengaruh dari misalnya was-was segala macem Pengaruhnya setan masuk dengan kegalauan kita kan Nah pengaruh gitu-gitu bisa hilang juga tuh Kadang kan lebih tenang habis makan itu Gak tau kenapa Kenyang gitu Karena berkah kan Buah dari surga Masya Allah Jadi kurma ajwa adalah buah dari surga Jadi memang terberkahi sekali itu gitu Banyak mas kasus-kasus yang Dia baru order nih Order kurma ajwa Misalnya gitu kan Di jalan Dia udah kelimpungan Oh kurma ajwanya sampai Dia makan dia pingsan Karena yang ada di dalamnya tuh gak terima dengan itu Dihalangin banget buat makan Nanti dimakan satu Karena dia kena sihir tafrik Ini ada dari salah satu customer Jadi dia makan satu Dia pingsan Dia bangun karena itu sihir perpisahan Bangun dia lihat suaminya Dipukulin suaminya Abis itu dia pingsan lagi Jadi kayak Kayak memang Sebegitu ngaruhnya gitu Si setan akan menghalangi Seseorang yang terkena gangguan sihir Untuk makan si kurma itu Nah Jadi Ada juga kan yang katakan ini Kita sedia kurma dan madu di rumah Itu menghindarkan kita dari kelaparan gitu kan ya Jadi Kelaparan dalam arti kata ya Ya dilancarkan rezeki Dimudahkan segala hal gitu Ibaratnya Ternyata ketika ada kurma ajar di rumah Juga bikin si makhluk itu sebal Berarti ya Atau gak nyaman berarti ya Aku pernah sedihkan Emang di rumah aku Sesebuahnya kurma aja dong Setiap tamu di rumah Itu dia kena gangguan jin Namu Tadi dia bilang Dia mau Mau inilah yang bertamu Konsultasikan yang wali santri Pas lagi itu Dia baru sebentar duduk Dia kelihat-kelihat kurma ajwa Dia tuh kayak Enggak tenang gitu Jika ngobrol juga gak enak Saya permisi aja Kok sebentar banget Enggak lama dia pulang Dibilang maaf ya umi Saya gak kuat Lihat kurma ajwanya gitu Saya gemeteran gitu Teringat-dingat Saya keluar Saya gak suka gitu Saya jadi gak karu-karuan Lihat kurma ajwanya Dia bilang balik Balik ke sini Balik ke sini Sebenarnya Sebenarnya Kita cari tahu boleh Tapi ternyata yang diajarin Sebenarnya proteksi buat kita Benar Sunnah itu ya setelah aku Enggak mengalami banget Sunnah itu ternyata bukan Bukan Misalnya kita kalau gak jadi Berpahala Lebih dari itu Ada penjagaan Perlindungan yang akan Allah Berikan sama kita Ketika kita mengamalkan Apa yang Rasul lakukan Berarti sunnah sebenarnya sayang ya Sayang Sayang kalau dirugi Kalau dilakukan berpahala Kalau dilakukan rugi banget Benar juga Ditambah berarti itu tanda sayang juga Sebenarnya kita gak pernah tahu Jadi hal-hal yang kita pikir gak nyaman Tapi ternyata Impactnya banyak Kalau misalnya kita makan Ke rumah tujuh Sebenarnya kalau kita secara rasa Ini juga Apa namanya Manis banget Udah gitu Kayak gimana gitu Tapi kalau untuk kesehatan Kalau kita udah tahu Why-nya untuk kesehatan Ternyata luar biasa Kemarin Habis pembahasan ini Kalau Allah sayang sama umatnya Gapain sih Enak-enak tidur Suruh bangun Gitu kan Suruh surat subuh Lagi di dunia kesehatan Sebelum matahari terbit Ada Apa namanya Kebanyakan orang stroke Sebelum matahari terbit Karena ada Jantung tuh kan Ngompaknya lebih keras ketika pagi Minimal Orang Yang pergi ke tempat wudhu aja Udah diselamatkan gitu Itu maksudnya sayang Jadi ketika Yang masih tidur Kebanyakan kena stroke Gitu Di dunia kedokteran Disarankan Supaya kena stroke Lari pagi Sebelum subuh Sebenarnya udah sunahnya Islam Jalan-jalan ke masjid juga Kalau udah sama gitu kan Jadi sebenarnya itu Maksudnya kita sayang Eh Pak Allah sayang buat kita Kita gak kena stroke Terus kemudian Apa sih istilahnya tuh Nama zatnya yang keluar Ketika pagi itu Dan gak keluar dari mana-mana Dan orang gak ada yang tahu Keluarnya dari batu Apa dari tanah Cuma keluar di pagi hari itu juga Dan kita diminta untuk Menyaksikan indahnya matahari Pagi terbit Berarti kan sayang Yang lain pada tidur Berarti kita kan spesial nih Orang-orang spesial Yang dipilih Untuk melihat Kebanyak ajaibuan Di pagi hari Nah sekarang Ini mungkin banyak nih Mungkin mulai nyatet Permajuan ya Gitu Kalau kita mulai dari Kita muter lagi Dari awal gitu Tanda yang pertama Mungkin tadi ada Bunyi-bunyian Kayak ledak-ledakan Ledakannya tuh kayak gimana sih Ledakan-ledakan Ledakan-ledakan Ledakan Kita aja yang denger Apa tetangga juga denger Biasanya dirumah itu denger Dirumah itu denger Tapi gak tahu itu apa Gak tahu apa Gak ada apa-apa Itu berarti tandanya apa Ketika lagi ada ledakan Itu ada yang lempar Atau netes atau apa Katanya kalau itu siri gagal Kalau ledakan tuh siri gagal Bagus dan Tadinya saya takut kan Kok banyak ledakan ustaz Gitu Gagal gitu Kita kan begini kan Lantai nih ya Gak ada lubang ya Gak ada lubang Gak ada apa Tiba-tiba di dekat kaki tuh Aku pernah ada ular dua Warna hitam muncul gitu Kan dari mana Ini kan gitu Terus Lagi ruxia Tiba-tiba dari badan aku Keluar ke labang Gitu Terus Kayak di lemari Tiba-tiba ada kayak Kadal biawak di lemari Yang gak mungkin bisa masuk situlah Ya kan Gitu Terus Yang jelas juga Kalau binatang-binatang Laler Laler-laler gitu Terus Kecua juga Ya Kalah jemking Di tempat yang gak wajar ya Tepat yang gak wajar Wajar gak kalau misalnya ada Di hotel bintang 5 Di lantai 16 Ada laler Dan lalernya banyak Kayak banyak sampah Gak masalah Cuma di ruangan itu aja atau Di ruangan itu aja Gak masalah gak kan Gak mungkin kan Jadi dia masih terbang ke atas kan 16 Dan jauh banget Gak ada kali Gak lantai 16 Dan itu Banyak Kayak banyak sampah disitu Padahal itu hotel bintang 5 Hotel berkelas Tapi mah ada sampah gak tapi Gak ada Hotel bintang 5 mas Ya kan Hotel kan standarnya Kayak apa ya kan gitu Itu bisa banyak laler di kamar Dan kayak gitu Dan lalernya kalau dimatiin Aku pernah tuh ya Lalernya kalau dimatiin Darah Padahal laler kan Kalau dimatiin Bukan darah dong Itu darah-darah merah Dan guys ini Makanya jadi nasihat buat kita semua Kita mesti hidup bersih Ya gitu ya Jadi pada saat mungkin ada kiriman ini terjadi Kita tahu Kalau ini Gak mungkin nih Bukan Kalau emang jorok Bingung kita nih Nentuin emang kita jorok Atau emang ini ada kiriman Kita gak tahu kan gitu Jadi Kita hidup bersih Jadi ada sesuatu yang aneh Datang tahu gitu Wah ini gak wajar nih Tiba-tiba di musholla Ada uler gitu kan Misalnya Terus Kalau kalian misalnya tinggal di pinggir hutan gitu ya Banyak cabang-cabang ada Itu bisa aja uler masuk gitu Ini ciri Enggak emang ulernya masuk gitu kan gitu Jadi Kita pikirkan juga bahwa Ada kemungkinan gak Tadi di tempat-tempatnya gak mungkin Jadi kalau memang udah gak mungkin ada akses itu Baru kita mulai Harus Lebih waspada gitu ya Bukan was-was tapi waspada gitu Tadi bunyi-bunyian Apa namanya Binatang Terus sakit-sakit Di jam-jam Di jam tertentu aja Jamnya sama Terus Di fisik Di fisik Misalnya sakit kepala yang banget Atau di kerut Di langsung Atau di bagian mana Pokoknya bagian-bagian yang sama Biasanya di jam yang sama Dan itu rutin gitu Tapi kalau diperiksain Cek lab Cek medis Semuanya normal Gak ada apa-apa Gitu Pas diperiksa gak ada gitu ya Gak ada Semuanya normal Cuma kecapean gitu Sampai akhirnya berhenti Untuk Ah udahlah gitu Gak ke rumah sakit lagi Gitu Karena Cuma Udah bilangnya gak apa-apa Tapi aku sakit gitu Dan semua orang di rumah Tahu aku sakit gitu Tapi kalau ke rumah sakit Gak kenapa-kenapa gitu Jadi di waktu-waktu yang Konstan gitu Selalu kejadiannya mirip Di deket-deket waktu itu Di tempatnya sama Paling banyak apa? Kepala Kalau aku perut Sama kepala Sama badan Habis semua sih Karena kan sempat yang Kayak sundutan rokok Terus perut dibikin Gede banget Segini Terus Apa namanya Ya kepala juga Apa namanya Hancur lah ya Jadi Sayatan-sayatan gitu Terus biru-biru Cakaran-cakaran Tusuk Kayak bekas tusukan Tapi gak di ngusuk Sampai sekarang Masih ada bekasnya Padahal gak ada yang nusuk Aku tahu Mesti kayak berasa Pas susuk Gitu kan Aduh sakit banget Gitu kan Tapi bekas susukannya ada Ada Kayak digigit ular Tiba-tiba Ada ular gede banget gitu kan Cuma aku yang bisa lihat gitu Terus itu gigit aku Terus Kayak begitu sadar Bekas Bekas gigitannya ada Tapi kan uranya gak ada jin Tapi bekas gigitannya ada Tapi sadarnya Pada saat kejadian itu Lagi sadar atau lagi tidur Jadi kayak Lagi di alfa gitu loh Lagi di alfa Reperpan gitu ya Reperpan itu ciri-ciri juga Reperpan itu alfa juga Enggak sih Reperpan gak alfa ya Reperpan itu beda lagi sih Kondisi di tengah kan itu kan Apa Kayak gitu Yang bisa ngeliat itu Biasanya orang Kalau kena sihir Dia bisa lihat Karena kan dalam tubuhnya Lagi dikirimin jin kan Jadi kalau orang Orang bilang Kalau bisa lihat jin itu Orangnya hebat Punya kemampuan Kekuatan apa gitu Enggak Orang bisa lihat jin Bagi dalam tubuhnya ada jin juga Dan itu bukan suatu kekuatan Malah dia sebenarnya Kalau maaf ya Kalau aku bahasa aku Aku lagi sakit nih Aku kalau udah mulai bisa lihat-lihat Aku lagi kambung nih Lagi sakit Lagi bisa lihat Enggak beres nih aku Berarti Misalnya aku Biasanya cek hati aku nih Aku ada yang emosi negatif Apa nih Sampai mereka bisa Masuk gitu Karena mereka bisa Masuknya dari situ Fitrohnya tuh dihijab ya Sebenarnya Kita sama mereka gitu ya Tapi ketika bisa lihat Berarti ada yang salah gitu Ada yang salah Ada mereka nih dalam tubuh Sekarang masih suka begitu Alhamdulillah sekarang menurut Enggak Termasuk marah loh mas Marah itu datangnya dari mereka Kenapa coba? Karena mereka diciptakan dari Api Kita dari tanah Tanah Kalau kena Kena dingin Kena es dia dingin Kena api dia Tanah Kayak kalau mereka masuk dalam tubuh kita Kita akan emosian Emosi Panas Mau pengen marah Ngegas terus Ya kan gitu Makanya kata Rasulullah SAW kan Kalau kita mau marah Baca apa? Baca betul Apa? Apa ya? Al-Jubillahirrahmanirrahim Berlindungi setan kan? Karena marah datangnya dari Saitan Oh itu Iya kan Jadi kayak Mam itu kan sunah juga kan? Kalau mau marah Baca ta'awud gitu Ada yang bilang Baca isi tukfar Salah Ternyata kata Rasul Kalau mau marah Baca ta'awud Karena marah datangnya dari Saitan Oh pantesan ibu-ibu Itu kalau lagi marah Nau jubilan ya Nek Itu gitu Kalian Nau jubilan Nenek Gitu Sebenarnya lagi berdoa Sebenarnya Lagi berdoa Untuk proteksi Sebenarnya Aduh Dan kan ada sering juga Suruh buduh kan Karena api padamnya Oh iya dia adem ini Kayak banyak gak sih Memang sunah itu Ternyata benar-benar Selain untuk Menambah kebaikan kita Pakai pahala Tapi juga memang Untuk proteksi banget Dan untuk gangguan jin Memang kita gak bisa ngandelin Yang wajib-wajib kita aja nih Ibadah wajib Gak bisa Sunah itu harus dilakuin Karena itu kayak Lingkaran apa ya Kayak Salah satu buduh aku pernah ngajarin Ustaz May Jadi kayak Misalnya nih kita Jikir pagi petang Itu ring satu Harian Mingguan Mingguannya apa Al-Kahfi Oke Ada lingkaran Ada proteksi lagi nih Mingguan Bulanan Bulannya apa Puasa tiga hari Bulanan tuh Berarti proteksi lagi Tahunan Tahunnya Pak Romadon Ya kan gitu Proteksi lagi Jadi sebenarnya kayak Ternyata Sebenarnya Saking sayangnya sama kita Semua ibadah kita ini Tujuannya bukan hanya Karena kita butuh ibadah Tapi juga untuk menjaga diri kita Dari kegagalan kita Untuk masuk ke dalam surga Dari godaan syaitan Jadi hariannya tadi apa Hariannya kan jikir pagi petang Sholat rawatif Mingguannya Al-Kahfi Sholat Jumat Misalkan lagi kan Bulanannya Puasa tiga hari Puasa ini apa Ayam mulbit 13, 14, 15 Terus tahunannya Ramadon Masa Ramadon Terawih Jadi kayak Itu proteksi sebenarnya Buat kita juga Semakin kita kencang disitu Kayak Akan semakin sulit gitu Selain itu juga dijaga Taskiatu nafasnya Yang tadi kayak sedih Marah takut Khawatir, kecewa, iri, dengi, hasad, sombong Dendam Masya Allah Berarti sebenarnya Berarti Satu momen yang juga luar biasa tuh Ketika Hari Jumat Datang pada saat Ramadon Pasat Ami Amulbit Dapet semua Masya Allah Ya kan Jadi di hari Jumat itu Kita zikit pagi petang Di hari itu Kita pas lagi pertengahan bulan Ramadon juga lagi ya Dan hari Jumat itu Lagi baca Al-Kahfi Masya Allah Jumat nih Bentar lagi kan Besok Besok Tapi udah lewat Amulbitnya Wah ini menarik ya Jadi Berikutnya tadi kan Binatang-binatang tadi kan Dan tentunya juga Kita dapat Masukan juga Bagaimana kita Memproteksi diri Jadi gak ada sesuatu yang Ibaratnya Gak ada fungsinya gitu Waktu kita belum tahu Mungkin ngejalanin ini males Karena belum tahu Jadi Kefakiran ilmu Kadang-kadang Yang membuat kita Kemudian Apa sih pakai baca segini panjang gitu Tapi ketika udah faham Maka dari tadinya Cuma lihat how Dan what Sekarang jadi punya why-nya Kenapa kita ngelakuin itu Dan barusan Diunggapkan sama Terhindar dari Menarik nih Bisa jadi Masukan ya Udah mungkin Mereka nyata tadi Dari air zam Dan madu Kemudian Apa namanya Korma juga Kemudian Aktiviti Harian Mingguan Bulanan Tahunan Gitu Bersama itu lebih mudah loh mas Daripada Moga maaf ya Orang-orang yang bisa datang ke Dukun-dukun gitu ya Alhamdulillah Kan ada syarat ini Syarat itu Ntar suruh sembelai ini Suruh ini Itu Kita tuh cuma Allah tuh gak ngepotin kita banget Baca Makan Makan kan enak Minum Minum kan enak Ya kan gitu Sholat-sholat juga gerakan Bikin kita sehat gitu Misalnya misalnya dia Aku gak kuat Sholat dua rekaan Misalnya gitu Oke Kamu baca loh Pas usahnya dibaca Ya kan gitu Gak bayar juga Iya kan Terus kayak Allah tuh sedemikian rupanya Memudahkan kita Tanpa kita harus Nah untuk bila bersekutu Dengan dukun uklah matulai Kediasa pasangnya jin Ya kan gitu Jadi kayak Bayar lah gitu Iya bayar lah Makan lagi Ya kan gitu Jadi kayak Ya Allah gitu Belum tentu sembuh lagi Belum tentu sembuh Dosa Iya kan gitu Udah deh ke Islam aja Pelajarin lagi gimana cara Rasulullah selalu hidup gitu Terus jangan jauh dari Quran Bersihak hatinya gitu Kayak Insya Allah tuh Allah jaga Dan kalaupun kena mas Kalaupun kena Ya itu udah Allah yang pilihin usianya Kedar Allah Berarti kita kuatnya disitu Misalnya Kayak kemarin misalnya yang Kayak Rahimahullah meninggal gitu kan Mungkin di mata orang Ih berarti dia meninggalnya tragis gitu kan Mencekam Jangan liat dari situnya Liat kesabaran dia Meninggal hari Jumat Insya Allah Usul Khatimah bulan Ramadhan Terus bisa jadi Dia meninggal karena sihir Misalnya syahid Kan surga Kita gak bisa liat orang Iya meninggal karena syahid ya Iya kan Itu yang motivasi saya banget Jika bersabar dia syahid gitu Jadi kayak Jangan liat Akhir hidupnya kok Dia tragis banget Tapi liat apa yang dia dapet surga Islam itu udah ngajarin kita Liat Nabi Yahya Liat Nabi Zakaria aliasalam Meninggalnya di Gergaji Di Penggal ya kan gitu Asia istrinya Firaun Meninggalnya juga Tragis dibunuh Sama suaminya sendiri Tapi surga gak Surga Meninggalnya tragis gak Tragis ya kan gitu Jadi kita gak bisa liat orang dari Dia meninggalnya begitu Jadi gak bisa Liat sesudahnya itu dia dapet apa Surga insya Allah Bagaimana secara Allah Mengantarkan dia ke kematian Itu udah haknya Allah gitu Dan kita gak boleh ngejud Boleh apa gitu Dan terus Rasul Allah menguji orang Lewat apa Jadi ketika seseorang Diuji sihir Ya udah hadapin aja Ini insya Allah Mampu insya Allah Baik ini Mungkin yang paling mudah Yang bikin orang itu Mudah masuk surga Itu lewat ujian sihir Kalau di uji suami gak kuat Mungkin istri gak kuat Ekonomi gak kuat Sakit gak kuat Anak gak kuat Tapi kuatnya di uji sihir Dan ini yang paling mudah Bikin dia masuk surga Ya udah Jalanin aja Itu yang harus dipahamin sih Jadi kayak Bukan berarti ketika orang Diuji sihir dan meninggal Karena sihir dia Ternyata terlaknat Atau apa Enggak Kita gak bisa liat dari situ Kita gak bisa liat orang Dari situnya Terserah Allah Mau kasih uji Bagaimana meninggalnya Kita gak bisa ngejudge dari situ Kalau gak salah Waktu itu Nabi sakit juga Karena sisa-sisa sihir Iya Jadi kita sebenarnya Effort iya Tapi ketika kebetulan Kadarullah ketika Akhirnya kena pun Bersabar Iya Jadi bener juga ya Ketika ganjarannya syahid Mungkin karena Kesabarannya Ketika diserang Dengan sihir tersebut Dia sabar Karena Sangat dekat sekali Dengan kesirikan ya Kalau tiba-tiba Dia gak kuat Dia kemudian Kedukun Padahal dukun banyak yang Proyek doang kan gitu kan Jadi pura-pura bisa ini Padahal udah dikompakin gitu kan Jadi kemudian Gara-gara dia gak kuat Ketika disihir Kemudian perginya Kedukun Yang sebenarnya mereka Gak bisa ngapa-ngapain gitu kan Nah Disitu jadi kesirikan Ujian Tauhid mas Sihir itu ujian Tauhid Santai telus Sihir itu ujian Tauhid Mau gak nyembuhinya Mau gak jalaninya Pake cara Allah Bukan cara yang lain Bukan cara sekutu sama setan Lewat pengguna Natullah Ujian Tauhid Dan Tauhid itu kuncinya Masuk surga Keimanan banget gitu Jadi itu sih Itu dia tuh ya Jadi kalau gak salah juga ya Kita juga gak perlu Kedukun Kalau kita udah tahu Surat-surat rukiah juga Berproteksi kan ya Al-Ikhlas Kan itu banyak Misalnya Banyak banget Teribet Oke Al-Fatihah Ayat kursi Al-Ikhlas Tiga kali Falak tiga kali Anas tiga kali Udah Itu bacaan Itu bacaan jikir pagi petang loh guys Jadi sebenarnya udah diproteksi juga gitu Oh Sama tambahin kalau bisa Itu dasyat banget Bener itu Itu Tambahin juga baca Al-Baqarah satu surat Itu bukan proteksi lagi Itu setiga hari rumah Kata Rasul Barang siapa yang dibaca Al-Baqarah Setan akan lari darinya tiga hari Jadi dasyat Surat yang paling dibenci sama setan Makanya kalau mau rajin Baca Al-Baqarah satu surat ya guys Baca tiap hari Bener itu kalau ada terapi ya Ada salah satu guru aku Gangguannya dia berat Jadi terapi Al-Baqarah itu Satu putaran dua putaran Masanya kayak satu kali atan Dua kali atan Dika kali atan Itu aku ketemu buhul yang itu Itu aku TA Terapi Al-Baqarah Tiga hari Saya tiga kali selesai Langsung ketemu buhulnya Jadi emang sedasyat itu sih Bisnis lah ya Gitu Apa Allah kasih kemudahan Memang Quran itu Masya Allah Nah salah satu ciri berikutnya adalah buhul Buhul ya Buhul itu Buhul itu kayak portal sebenarnya Portal yang menghubungkan Antara si Apa pengirim sama yang dikirim Harus ada ikatan Bukul itu kan ada ikatan kan Nah itunya itu Si buhul ini Bentuknya bisa macam-macam Gitu kayak Misalnya kayak aku ikan kafan Apa Misalnya Kalau botol dimasukin apa Ditanem gitu Jadi macam-macam sih Bentuknya tuh bisa apa aja Jadi bentuknya macam-macam Bucar botol Ada bungkusan Ada ikutan Ada Koto yang belakangnya itu Di larung ke laut Aku juga pernah nemu tuh Ada boneka lah Apa sekalian gitu ya Macam-macam sih Itu ada dalam surat al-falak Kalau nggak salah ya Iya Makanya kita suruh bacakan Jadi baca artinya deh guys Itu benar ya orang sihir Dan juga kirim buhul-bukul Nyata buhul itu Pernah waktu episode-nya tenda dari tuh Ditemuin di rumahnya dia juga gitu Apa bentuknya itu Kain kafan Kain kafan Dalamnya ada mantra Tulang-tulang Terus kain kafannya tuh Yang disundurin rokok Bulat-bulat gitu Dan itu kan yang terjadi Badanku kan penuh kayak sunduran rokok Gitu Nyatuh di kain kafannya tuh Sama ada hitungnya Terus kain tanah kuburan kan Untuk simbol Dia sihir kematian Kita mau dibunuh ya Mudah-mudahan Terus ada mantra Sama kayak binatang Sesembelihan gitu Nah kayaknya Nanti kalau dapet kesempatan Untuk ngobrol dengan Apa namanya Suami dari Almarhumah mungkin ya Bisa sambil ditanya Apakah di rumahnya juga ada Bukul atau nggak gitu Tapi kadang-kadang buhulnya itu Juga ada ya buhul gaib Seperti apa Jadi nggak Kalau misalnya dia buhulnya disemprot Kayak menginjak gitu Misalnya disemprot Itu nggak ketemu kan gitu Jadi sebenarnya fokusnya itu Bukan mencari buhulnya Fokusnya ya Proteksinya Proteksinya Dan bagaimana Menghancurkan sihir-sihir Yang sudah ada itu Dengan amalan-amalan Yang sudah disesuaikan Dengan Quran dan Sunnah Ya kalau dari secara pribadi Mereka kan masuk Dari emosi-emosi kita kan Ya kalau lagi lapar nih Contohnya nih Laper nih gampang masuk tuh Gampang marah kan Kadang-kadang tuh kan Dari kosong Dari emosi kita bisa masuk Kemudian dari apa Hasad Ya dari emosi yang negatif Terus amalan-amalan yang Nggak sesuai sama Quran Sunnah Misalnya pakai zikir-zikir yang ribuan Apa yang nggak sesuai Sunnah Itu juga mengundang Oh zikir-zikir aneh Yang nggak diajarin di Sunnah ya Itu juga Terus ya persekutuan Dengan bangsa jin Jadi kayak misalnya Pernah pakai jimat Pasang susuk Atau dia pernah buat kembal Pengasihan Pake cincin apa gitu Atau turunan Dari leluhur Dia Itu juga Karena kalau ada orang udah Memang udah gangguin jenazat Untuk kena sihir Biasanya lebih mudah juga Nah kalau Soal sekarang nih Dari kasus yang ada nih Itu gimana pendangan Tenda dari Kena juga atau nggak Allah walaum ya gitu Cuma Kalau lihat dari cincinnya Memang ada Apa sih cincinnya yang udah di publis? Yang kalau saya lihat kan Yang dia ke dokter Terus di cek Kenapa-kenapa Terus Belum sakit dimananya? Waktu kemana? Dia nggak ngasih tau Apanya detailnya Cuma bilang ketika dia itu Cuma nggak kenapa-kenapa Di dokter bilang Nggak kenapa gitu Terus oh ya Terus kayak ada Ledakan-ledakan juga Saya baca ciri-ciri itu Emang ada ciri-ciri sihir disitu Cuma obal-obalam Saya juga nggak berani Berani Apa ya Memastikan itu Cuma kalau ada ciri-ciri-cirinya Iya gitu Dan sayangnya Saya pengen banget tuh Kayak umat tuh Jangan terprovokasi Kayak itu kan Ada orang yang ditarget ya Maksudnya kayak ada orang Yang dituduh gitu Itu kan Itu kan kayak Provokasi setan Untuk agar semuanya Suzan sama satu orang Di bulan Ramadan Yang akhirnya hati semua orang Diterkotori Karena jadi curiga sama satu orang Ya nggak sih? Ini sebenarnya propaganda setan Dalam kasus ini Untuk bikin Ramadan Di Indonesia Ya kan gitu Orang beberapa di Indonesia Untuk terprovokasi Ini tetang sihir Terus untuk suzan sama satu orang Dan jadi was-was Karena takut dirinya Ada terkena sihir Itu kan bayang banget Menurut aku Iya ya Soalnya kan Kita tuh nggak ada yang lihat langsung Atau juga mungkin Apa ya Ya pokoknya kan Serba nggak tahu ya sebenarnya Iya Makanya kayak kita Nggak bisa langsung Tuduh juga gitu Dan perlu Satu perlu bertambahin juga Dua Siapa tahu Sosok yang ditampilkan Adalah proksinya Si pengirim Kan bisa aja kan Iya belum tentu Dituis ke sana Iya Si almar bumuh Nyakanya itu Padahal yang jadinya Yang lain-lain gitu kan Kita nggak pernah tahu Jadi Nggak usah ikutan Hal itu Sayang banget Romadun Agak ada saja Kayak Aduh ini orang-orang Kalau lihat komen-komennya gitu Aduh ini sebenarnya Propaganda setan banget Buat ngancurin Pahala puasa kita hari itu Kalau kita Berarti dia nih Gitu kan Terus ada yang sampai Berantem-berantem segala Buat ngebelan Jadi kayak Aduh ini tuh Sebenarnya tipu daya setan Di bulan Romadun Padahal sih Insya Allah Rahimahullah Beliau Insya Allah surga Insya Allah syair Insya Allah meninggal di bulan yang baik Hari yang baik Udah Alhamdulillah Maksudnya kayak Ya saya sih liatnya Wah insya Allah Surga lah Insya Allah Dan nggak usah mikirin yang itunya Gitu Yang kita harus lihat Oh ini kena sihir Oh sihir tuh apa Oh kita buat proteksinya gimana Untuk ngancurnya gimana Untuk menjaga dirinya bagaimana Kan begitu ya Iya Kadang-kadang di sosial media itu Ya media gosip Cari makannya dari konflik Nah ini dimanfaatkan mungkin ya Tolong jangan terpengaruh teman-teman Sayang Romadunnya ya kan Kesian juga dengan almarhumah gitu ya Ketika mungkin jadi imbas kayak gitu Kita nggak pernah tau ya Kan di ujung terakhir beliau ada Teman-teman nggak ada disitu guys Jadi siapa tau aja Beliau memang sudah Apa namanya Sudah berdamai dengan keadaan itu Sudah memaafkan Atau juga mungkin Istighfarnya beliau juga Sudah diampuni Allah kan Insya Allah juga Dengan sakitnya aja Dengan sakitnya aja itu kan Bugur dosanya ya kan Dan membuktikan bahwa Mencari jalan keluarnya Juga dengan jalan syariah kan Mencoba menghukumnya Satu angkat Paisar Waktu itu kan Dan Apa namanya Kita kan nggak Nggak tahu secara full Tapi udah punya banyak kesimpulan Nah itu tadinya yang punya masalah beliau Yang punya dosa yang nonton Kan gitu kan Kan itu ya perpaganya setan banget kan Benar Itu setan menunggagi Menunggangi kasus ini Untuk menggagalkan pahala puasa Se-Indonesia Sayang makanya kayak Aduh gitu Kalau misalnya ini udah terlanjur ikutan Stop aja Stop aja Gitu ya Nggak ada masalah sama yang bersangkutan Atau almarhumah juga Malah dosa itu berat juga Dan guys Ibaratnya Apa Siapapun itu Kalian tahu juga pun Nggak akan bikin almarhumah Bangun lagi gitu Nggak bikin hidup lagi Udah cukup lah gitu Ibaratnya Itu tinggal urusan Yang kemudian benar-benar melakukan itu Dengan Allah gitu Ditambah juga mungkin ya Memang siapa tahu Memang sudah selesai Apa namanya Kirimannya Siarnya udah hilang Justru mending meninggal sakitnya Kan kita nggak tahu Dan itu tadi kita nggak bisa lihat orang Kayak Ih dia meninggalnya kena santet Itu hal buruk enggak Jangan lihat dari situnya Ketika saya bilang Nabi Ayah ini bisa karya Dipenggal sama digergaji Kita nggak bisa lihat orang Dia meninggal secara Nggak baik dalam tanda kutip ya Tapi setelahnya kan Insya Allah surga Kalau kita meninggal Jenis meninggalnya orang lain Kemudian kita jasmen Itu berada dalam kebaikan Atau enggak Warga Gaza Apa kabar Mereka dibom Badannya terbelah Ada yang kemudian Dipermalukan Diperkos gitu ya Ibaratnya Kemudian meninggal Kemudian nggak dapat cahit Enggak juga lah Jadi Bentuk meninggalnya itu Biar Allah yang tahu Jangan kita kemudian jadi hakim ya guys Nah Kalau sekarang nih Apa namanya Memang pola-polanya mirip dengan ketika Kena sihir gitu ya Pola-polanya mirip Ketika Kalau dapet gangguan Seperti Teh Indah bilang Nah sebenarnya Ketika udah Di proses itu Kalau kemudian Yang nonton Ini ada dalam kondisi Yang seperti itu gitu ya Kondisinya mirip gitu Ibaratnya Tapi Rutinitas yang terjadi Itu belum pernah Karena belum tahu gitu ya Mungkin sebelumnya Belum pernah proteksi Belum pernah zikir pagi petang Apa segala macam Terus nggak pernah Di korma Pokoknya nggak tahu Tapi punya hal kayak gitu Hal pertama yang bisa dilakuin apa Taubat Taubat Oh jadi dosa kita yang Membuka akses Saitan bisa masuk Asyur 30 Segala musibah yang terjadi Akibat belah tangan kita sendiri Mereka bisa masuk Karena ada sifat yang connect Antara kita dan syaitan Jadi Taubat sama Allah Pasti ini ada dosa Yang harus kita Kita gugurkan lewat Jadi Allah izinkan itu terjadi Untuk menggurutkan dosa-dosa kita Tantangannya Cari penyembuhan Lewat jalan yang Allah ribu Jadi yang pertama First thing first-nya itu Taubat dulu ya Nanti kalau udah tobat Allah terima Allah buka jalannya Benar juga ya Berarti Asyur 30 Menurut sinkron dengan semua Yang saya pernah dengar Bahwa hal-hal buruk itu Termasuk jin dan apapun itu Bisa masuk lewat dosa kita Dosa itu kayak Kayak lubang ya Pintu masuk ya Akses Saya bahasanya begitu Kuncinya kalau saya tahu Sedih sama marah Itu kayak kalau sedih sama marah Kayak udah membuka pintu Termasuk dosa Kita melakukan dosa Itu kayak kita membuka pintu Dalam diri kita Untuk biarkan mereka masuk Dalam tubuh kita Mereka akan mencari organ tubuh kita Yang paling lemah Lo berusaha menguasai kita lewat situ Untuk mengelijirkan kita Melakukan amal-amal soal itu Oh itu kayak portalnya berarti Bisa masuk Kemudian dikuasain Kemudian dibikin sakit Dan kemudian cari Pertolongannya medukun Jadi sihir kan ya Oh jadi Pertama emang istighfar dulu guys Kita gak pernah tahu Ada dosa apa yang pernah kita lakuin Bahkan makan nakwek Tangan kiri juga bisa masuk ya Iya tangan kiri bisa masuk Lupa baca bismillah Dia bisa ikut langkat sama kita Jadi Memang kita itu harus Saya ingat nasihat Ustaz Marmita ya Minta pertolongan Allah Untuk melakukan amal soleh Jadi kalau Allah gak tolong Kita lupa makan pakai tangan kiri Lupa baca bismillah Memang harus Kita doa Sehingga minta rezeki Rezeki Tapi jangan pernah lupa Ya Allah Tolong hamba dalam melakukan amal soleh Dalam melakukan ibadah Karena penting itu Biar Allah selalu ingetin kita Oh jadi kita Gak ada akses Buat setan untuk celah kita kan Karena kita diminta tolongan sama Allah Allah pasti tolong kita kan Jadi kita gak lupa Baca jikri pagi petang Gak lupa makan pakai tangan kanan Gak lupa bismillah gitu Minta tolong Allah Karena kita ini gak bisa Apa-apa Semuanya dari Allah Jadi minta pertolongan sama Allah Dalam melakukan amal soleh Dalam menikmati ibadah Yang minta amal-amal kita diterima sama Allah Wah keren juga guys Jadi dari doa makan aja Menunjukkan ya Ini juga ya Tauhid juga ya Sebenarnya Kita makan sama orang lain sama-sama makan Bedanya kalau makan bakal bismillah Berarti kita minta izin sama yang punya Ya Allah saya makan ya Bantu saya Ini dari satu yang simple aja guys Jadi setelah istighfar Kemudian cari pertolongan Dengan cara syariah juga Jadi ketika misalnya udah berat gitu ya Kalau misalnya udah tau Saya sihir gitu Ini mulai rukiah mandiri aja Rukiah mandiri Terus konsumsi herbal-herbal sunnah Yang berat untuk itu Terus ada yang penting lagi nih Cek hatinya Masih ada kesedihan gak Akara, digam Itu dirilis Gak usah mikirin Orang yang jahatin misalnya Maafkan Maafkan Terus sedekah Karena sedekah itu juga Bisa menghilangkan balak kan gitu Jadi sedekah Terus Majelis ilmu Ini penting nih Majelis ilmu Itu ternyata juga bombardir banget Buat mereka Mereka benci banget sama orang Yang datang ke majelis ilmu Terus kumpulnya sama orang-orang soleh Yang lurus tauhidnya Karena kalau misalnya Salah bergaul Salah kemelindungan Ya akan susah Ya kebawah juga Alhamdulillah Jadi ibaratnya Kalau sekarang Kita menyingkapi Dan respons mengenai Kasus yang terjadi dengan Armarhumah Itu gak Kemudian tanpa ilmu Iya berarti ya Maksudnya kita lihat Ya ketika Ternyata kasus ini ada Ya kita jadi tahu gitu Apa pentingnya buat kita Ketika malah mengetahui Satu satu kasus Gak ada edukasi Itu belajaran apa Buat kita gitu Selain kita ikutan Berkibah Atau ikutan Malah bikin dosa kan Tapi justru kita pelajarin Kira-kira Manfaatnya apa buat kita Oke Dengan kasus seperti ini Keluarga kita Biar gak kena juga Bagaimana Apakah Atau kita sedang kena juga Kita gak sadar Seperti apa penanggulangan Kan gitu Kan gitu semestinya kita merespon Karena Apa namanya Kita kan memang harus Ikro akan semua hal Kita analisa Nah Misalnya Ketemu dengan keluarga Dari Armarhumah Apa yang Kira-kira ada Advise apa Ikhlas Insya Allah Nanti ketemu lagi Di surga Amin Insya Allah Ya guys Di ikhlasin aja Selesai Insya Allah Dan gak usah mikirin tentang Siapa orangnya yang itu Gak usah Kayak Udah ikhlas Ini hanya perpisahan yang Sementara Insya Allah Ketemu lagi Disurga Benar-benar Apalagi ada orang-orang yang Mengkaitkan dengan Masalah yang lama Dengan artis yang dulu Apa segala macam Itu yang mulai Josa jariahnya Kayak apa Itu Sekarang Fokus aja Gimana caranya Supaya nanti Kumpul lagi di surga Bisa pikirin yang lain Ketika Termasuk untuk Orang-orang yang Misalnya ditinggal Meninggal Udah sekarang Fokus Gimana caranya Supaya ketemu lagi Di surga Apakah sesuatu Yang biar kita Bisa kumpul lagi Di surga Jangan sampai Udah-udah bisa di dunia Tadi akhirnya Tidak ketemu lagi Jadi Buat keluarga Rahimahullah Teman-teman yang Mungkin ada Keluarga yang meninggal Sekarang fokus Melakukan amal-amal Soalnya Biar ketemu lagi Di surga Nanti di surga Nggak ada mati Nggak ada perpisahan Nggak ada sakit Nggak ada kesedihan Semuanya bahagia Abadi berkumpul Selama-lamanya Masya Allah Ya jadi Udah usah asumsi-asumsi Guys Jadi ibaratnya Kalau dengerin dari orang-orang Yang belum tentu dia Atau pura-pura tahu Atau juga belum tentu tahu Atau cuma asumsi aja Itu dapat manfaatnya apa Beliau sendiri Pernah ngalamin Di posisi ini Tapi malah mindsetnya Adalah Nggak ngajak kita Untuk sama-sama Nyerang sama-sama takut Sama-sama gimana Tapi justru ngajak kita Kita kembaliin aja Sama yang punya Terserah Allah Terserah Allah Mau uji seseorang itu Pakai ujian yang apa Kita tinggal hadapin Dengan cara yang Allah ridho Biar nanti ujiannya selesai Pahalanya dapet Surganya dapet Kan tantangannya disitu Kan gitu Jadi Ridho aja sama Mau diatur sama Allah Kayak apa Ridho aja Masya Allah Jadi ibaratnya Ini banyak pembajaran kita Ketika ada masalah orang lain Terus kemudian kita ikut ghibah Malah kita Nyari masalah sama Allah Dan ada ghibah tersebut Kalau ngomongin masalah Kita tuh Masalah lagi gak ada Tiba-tiba Lihat ini jadi ikutan gosip Masalah orang Kita ikutan Nambah lu masalah Dosa lu sendiri Ntar lu punya masalah Kan gitu kan Padahal Udah sekarang ini Dalam keadaan Walaupun masalah kita Ada masalah Tapi kita tuh Dalam keadaan beruntung guys Karena kalau ngomongin masalah Seberat apapun Masalah kita Gak ada apa-apanya Dibanding apa yang Sedang dirasain sama Teman-teman kita Di Palestina Gak Ibaratnya kayak Masalah mau berat Berantem sama sini Oh ini gue diginiin Gue disikut Gue gini Disalip Eh Disana hidup Kayak syukur Gak ada apa-apanya Dan bedanya Disana diitipidasi Kita tenang-tenang aja Disana Usaha nyawa Disini urusannya Cuma masalah perut Paling kan gitu kan Tapi disana Banyak yang bersuka Banding sini Kenapa ya Terima kasih Kenapa